Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Dalam kurun waktu 3 bulan, sosok pelatih satu ini mampu merubah gaya bermain timnas Thailand. Yang bisa dibilang cukup mengherankan dan mengagumkan prestasi Alexander Volking bersama squad Gajah Putih itu. Ia pun mampu mengarahkan anak asumnya menjadi tim yang begitu disegani di Asia Tenggara. Wajar saja jika saat ini, Volking sering disorot beberapa media. Apalagi, seusah dirinya mampu menaklukkan Indonesia dengan skor telat 4-0 tanpa balas. Now penasaran dengan sosok sang jurutaktik yang satu ini? Simak tayangan berikut ya. And so, let's check this out. Bernama lengkap Alexander Volking, tapi lebih akrab disapa dengan Mano. Lahir pada 12 Maret 1976 di Montenegro, Brazil. Tak banyak yang dapat digali mengenai bagaimana ia memulai karir sepak bolanya. Namun dirangkum dari beberapa sumber sebelum menjadi jurutaktik, Mano memulai karir sepak bolanya di salah satu klub di Jerman, yakni FBB Victor Bufield di tahun 2001. Ia dulunya berposisi sebagai seorang winger. Yang di mana dua musim membela klub itu, Mano mampu menyumbangkan 15 gol dari 59 laga yang dilakoninya. Ia pun melanjutkan karirnya di Armenia Belfield hingga ESV Darmstadt 98. Mano juga sempat menjajah Liga Sifrus dan bergabung dengan Olympiakos Nocosia. Setelah itu, Volking memutuskan pensiun pada tahun 2008. Merasa masih ingin berkecimpung dengan dunia sepak bola, Mano lantas mengambil lisensi kepelatihan. Tak berselang lama setelah menyelesaikan kursusnya, ia pun dipanggil untuk menjadi asisten pelatih oleh Winfried Schaeffer, yang kala itu menjadi pelatih kepala al-NFC di Abu Dhabi. Hanya semusim saja ia kembali hijrah menuju FK Baku. Kemudian di tahun 2011, dirinya pergi ke Golden Arrows. Di dua klub berbeda itu, dirinya hanya menjabat asisten pelatih. Ya, mungkin saja nih. Menurutnya ia belum mampu untuk langsung menukangi sebuah tim. Alexander Volking bukan nama yang baru di sepak bola Thailand, karena dia pernah beberapa kali sempat melatih di klub Liga Thailand. Bahkan di tahun 2012, Alexander Volking pernah menjadi asisten pelatih tim Nas Thailand, yang saat itu ditangani Winfried Schaeffer. Saat menjadi asisten pelatih tim Nas Thailand ini, Alexander Volking juga dipercaya sebagai pelatih Thailand U23 kala itu. Setelah selesai dengan tim Nas Thailand, tahun 2013, Alexander Volking mencoba peruntungannya dengan memberanikan diri untuk melatih Army United, salah satu klub di Thailand. Dia menyelesaikan musim pertamanya sebagai manajer dengan tempat ke-6 di posisi terakhir klasemen kala itu. Pada tahun 2014, Volking pindah ke Suphanburi. Dia kemudian dipecat oleh klub setelah 12 pertandingan Liga Primer Thailand. Tabut waktu lama bagi dirinya untuk kembali mendapatkan klub. Dirinya kemudian mendapat tawaran untuk menjadi pelatih kepala Bangkok United di baru musim 2014. Dia melakukan debut untuk Bangkok United dengan kemenangan 3-0 atas mantan klubnya Army United pada 25 Juni 2014. 6 musim menangani tim ibu kota Thailand, Alexander Volking mampu memberikan hasil yang cukup positif. Dari 221 laga, ia mampu mengantarkan timnya menang sebanyak 125 kali. Hingga hal itu kemudian membuat dirinya dilirik oleh tim asal Vietnam, Ho Chi Minh City. Rupanya dia hanya bertahan di sana sebelum kembali memutuskan untuk kembali lagi ke negeri Gajah Putih. Kedatangannya ternyata bukan untuk menangani sebuah klub, melainkan Federasi Sepak Bola Thailand menginginkannya untuk menjadi pelatih kepala. Tepat pada 28 September 2021, ia pun resmi diperkenalkan sebagai nakoda baru Thailand untuk mengarungi piala AFF kali ini. Meski baru ditunjuk sebagai pelatih kepala baru 3 bulan, ia mampu meracik tim yang begitu perkasa, beranjak dibekali dengan komposisi pemain yang matang. Ia sanggup membawa tim berjulukan Gajah Perang itu, menyapu bersih semua laga di fase grup tanpa kekalahan. Sudah mencetak 12 gol hingga semivinal, Thailand juga menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit. Pasukan Alexander Volking itu baru satu kali memungut bola dari dalam gawang, ia nisat menang 2-1 atas Filipina di fase grup. Tak hanya itu, di bawah Swan Volking, Thailand mencetak sejarah dengan menjadi tim ASEAN pertama yang menghentikan rekor tidak kalahnya Vietnam selama 5 tahun. Thailand menang 2-0 atas Vietnam pada lig pertama semivinal. Kini, Volking punya misi membawa Thailand memenangkan trofi Piala Life F 2020, berbekal kemenangan atas Indonesia dengan skor telak 4-0. Telak lama berkecimpung di dunia sepak bola membuat dirinya memiliki harta tak sedikit. Dilansir dari laman popularbio.com, Alexander Volking memiliki total kekayaan bersih sebesar 1,5 juta dolar atau setara dengan 21 miliar rupiah. Nilai itu bisa saja bertambah jika dirinya mampu menyambat gelar AFF tahun ini. Sebab dikabarkan total hadiah yang didapatkannya, yakni 4,2 miliar rupiah. Ia juga akan mendapatkan bonus sebesar 8,4 miliar dari manajer tim Nas Thailand. Wah, baik juga ya bu manajernya. Memiliki harta yang cukup banyak dan tinggal di daerah Asia Tenggara, yang notabene pengeluarannya tentu jauh lebih sedikit daripada tinggal di negara Eropa. Tentu bukanlah hal sulit untuk dirinya membeli beberapa kendaraan mewah, apalagi hanya untuk hunian mewah. Itulah tadi perjalanan karir sang pelatih hingga kekayaan yang dimiliki, yang di mana dirinya mampu menggemparkan publik sepak bola Asia Tenggara. Nah, menurut kalian nih, Mampu kan sang juru taktik berkebangsaan Jerman itu membawa skuad gajah perang melenggang lebih jauh dari saat ini? Yuk, tuliskan jawabannya di kolom komentar. See you next time! Terima kasih telah menonton!